Pemkot Tangerang Hari ini pemerintah kota dengan Badan Informasi Geospasial melakukan kerjasama berkenaan pemanfaatan peta dan juga pemanfaatan aplikasi. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Badan Informasi Geospasial yang mendukung program satu peta satu datanya kota Tangerang sehingga ini akan mempermudah pelayanan pemerintah kota karena mengacu rujukan peta yang sama untuk baik itu buat kaitan kata ruang, kaitan pelayanan-pelayanan administrasi kependukan dan lain sebagainya. Selain itu, pertemuan dengan BIG ini juga merupakan salah satunya untuk percepatan satu peta. Kota Tangerang sendiri sudah melewati masa verifikasi batas wilayah dari BIG. Untuk satu data satu peta berdasarkan permendagri dan juga perpres yang terbaru, juga ada perwal yang terbaru di tahun 2022, kita mengikuti kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan batas wilayah antara provinsi DKI Jakarta dengan provinsi Banten, kemudian juga dari kota Tangerang dengan wilayah Tangerang Selatan dan DKI Jakarta, juga antar kelurahan dan kecamatan yang ada di kota Tangerang. Alhamdulillah saat ini kita sudah selesai dan hari ini sebagai bentuk tindak lanjut dari perjanjian kerjasama tersebut dengan BIG. Kepala BIG Aris Marfai mengatakan apa yang sudah dilakukan Pemkot Tangerang sudah baik dan dapat dicontoh oleh kota atau kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di kota Tangerang, ini simpul jaringannya sudah bagus, artinya penyelenggaraan informasi geospasial sudah berlangsung dengan bagus, bahkan tadi Pak Wali Kota menyampaikan sudah juga menggunakan informasi geospasial untuk berbagai penyelenggaraan pemerintahan dan layanan pada masyarakat. Nah kita sangat berharap contoh-contoh baik seperti ini juga diselenggarakan oleh banyak pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, terutama untuk memberikan pelayanan yang berbagus pada masyarakat. Kami memberikan garis bawah bahwa di kota Tangerang ini sudah sangat menurut saya advance untuk simpul jaringannya. Terima kasih telah menonton!